Halo para pecinta Battlethrough Heavens, dimanapun kalian berada, udah siapkan cut dengan perjalanan Xiaoyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah meramaikan kolom komentar. Koila siapin kopi dan paku payung dan selamat menikmati. Cerita masih berkancut dengan Hua Buyu yang pada saat ini menghalangi Wu Henjian untuk menyerang Xiaoyan. Hua Buyu pada akhirnya segera bertanya mengapa Wu Henjian pada saat ini melakukan hal tersebut. Mata Wu Henjian pada saat ini dipenuhi dengan niat membunuh dan ia segera berkata karena ia adalah musuh maka ia harus dibunuh. Mendengar hal tersebut Hua Buyu pun pada akhirnya berkata perlahan jika ia ingin membunuh Xiaoyan maka ia harus melangkahi mayat Hua Buyu. Wu Henjian pun pada akhirnya segera menjibir bahwa ini bukanlah bintang merah. Apakah Hua Buyu yakin bahwa ia benar-benar ingin menghentikan Wu Henjian dengan kekuatan dosian bintang empatnya? Hua Buyu pada akhirnya menggertakan giginya dan berkata agar Wu Henjian pada saat ini lebih baik mencobanya. Setelah mendengar perkataan tersebut pada akhirnya Wu Henjian segera membuka tangannya. Pedang panjang segera terbang di tangannya secara otomatis dan tubuhnya segera melesat menuju ke arah Hua Buyu. Dalam waktu singkat pada saat ini ratusan bayangan pedang segera melesat ke arah Hua Buyu. Hua Buyu juga pada saat ini segera mengangkat dan meniup seruling yang berada di tangannya. Suara merdu pada saat ini keluar perlahan dan bergema di seluruh alun-alun. Energi tak terlihat pada saat ini segera terbentuk dan segera menahan lesatan dari ratusan pedang. Namun pada saat ini ratusan pedang dari Wu Henjian benar-benar memaksa untuk menembus pertahanan. Pada akhirnya kekuatan pedang yang dahsyat ini membuat retakan dan berhasil menerobos pertahanan Hua Buyu. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Hua Buyu segera merubah suara serulingnya. Ratusan kelopak bunga pada saat ini berjatuhan dari langit dan berhantaman dengan pedang. Meskipun banyak pedang pada saat ini dihancurkan tetapi masih juga banyak pedang yang pada saat ini masih melesat. Melihat hal tersebut Hua Buyu pun perlahan-lahan segera menyingkirkan serulingnya. Ia mengangkat lapak tangannya dan pedang panjang cahaya biru pada saat ini segera muncul. Origin abadi di tubuh Hua Buyu juga pada saat yang bersamaan segera melonjak. Origin abadi Hua Buyu ini tidak sederhana dan seperti semacam gas hitam yang bercampur di dalam tubuh Hua Buyu. Gas hitam ini adalah racun di tubuh Hua Buyu yang selama ini ia derita. Hua Buyu pun menggertakan giginya karena racun ini benar-benar sangat kuat. Racun ini benar-benar menjadikan Hua Buyu seperti budaknya dan benar-benar melahap umur dari Hua Buyu. Hua Buyu menyadari bahwa jika ia menggunakan racun ini sebagai alat untuk bertempur, hal itu benar-benar akan mengurangi umur dan masa hidupnya di masa depan. Tetapi pada saat ini ia juga paham bahwa ia benar-benar tidak memiliki cara lain untuk berhadapan dengan Wu Hen Jan. Pada akhirnya lesatan dari gas hitam ini benar-benar bertemu dengan lesatan pedang yang dilesatkan oleh Wu Hen Jan. Banyak ledakan pada saat ini terjadi dengan energi yang dipenuhi dengan kekerasan yang melonjak ke sekeliling. Baik Wu Hen Jan dan Hua Buyu pada saat ini mundur beberapa langkah sebelum akhirnya menstabilkan tubuh masing-masing. Wu Hen Jan pada saat ini menatap ke arah Hua Buyu dengan tajam karena ia tidak pernah menyangka bahwa Hua Buyu dapat mematahkan susunan pedangnya dengan begitu mudah. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Hua Buyu segera merasakan efek dari penggunaan racun di dalam tubuhnya. Hua Buyu pada saat ini merasakan tekanan yang diakibatkan oleh racun yang baru saja ia keluarkan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Wu Hen Jan tiba-tiba merasakan ada yang aneh sebelum akhirnya ia memuntahkan seteguk darah. Matanya berubah menjadi berwarna merah darah dan ia tiba-tiba mengangkat kelapanya dan menatap ke arah Hua Buyu. Wu Hen Jan menatap ke arah Hua Buyu dan segera bertanya apakah Hua Buyu telah meracuninya. Menanggapi hal tersebut pada saat ini Hua Buyu hanya tersenyum dingin dan tidak menjawab. Sementara itu Wu Hen Jan pada saat ini segera menyingkirkan pedang miliknya. Setelah itu ia segera menggunakan orijin abadi untuk menekan racun yang berada di tubuhnya. Wu Hen Jan mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan racun di dalam tubuhnya. Namun tidak peduli metode apapun yang digunakan oleh Wu Hen Jan ia tidak dapat mengendalikan racun tersebut. Pada akhirnya Wu Hen Jan segera berkata bahwa ia benar-benar telah salah dan ia mengaku salah. Oleh karena itu pada saat ini sebaiknya Hua Buyu memberikan Wu Hen Jan penawarnya. Dengan begitu Wu Hen Jan bersedia melakukan apapun yang ingin dilakukan oleh Hua Buyu kepada Wu Hen Jan. Wu Hen Jan pada saat ini bisa merasakan bahwa racun di dalam tubuhnya benar-benar mengacaukan meridiannya. Jika hal ini terus berlanjut bahkan meskipun Wu Hen Jan tidak mati. Wu Hen Jan akan menjadi orang yang cacat dan tidak akan bisa lagi berkultivasi. Sementara itu di sisi lain Hua Buyu pada saat ini menatap dingin ke arah Wu Hen Jan yang hampir tersiksa oleh racun. Hua Buyu pada saat ini tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Wu Hen Jan dan hanya menatap ke arah Xiaoyan yang tidak sadarkan diri. Melihat Hua Buyu yang pada saat ini tidak menanggapinya Wu Hen Jan tentu saja menjadi semakin marah. Pada akhirnya Wu Hen Jan segera berkata jika Hua Buyu tidak memberinya penawar tersebut. Maka pada saat ini ia akan mati bersama dengan Hua Buyu. Mendengar hal tersebut Hua Buyu pada saat ini menyadari sepertinya Wu Hen Jan benar-benar berniat untuk meledakkan diri. Tetapi meskipun begitu Hua Buyu juga masih tidak berbicara dan hanya menatap ke arah Wu Hen Jan. Setelah itu perlahan-lahan ia membuka baju bagian atasnya. Mata Wu Hen Jan seketika menyusut dan bergetar melihat racun yang pada saat ini menutupi tubuh Hua Buyu. Racun hitam pada saat ini telah memenuhi seluruh tubuh Hua Buyu terkecuali leher hingga ke atas. Tampaknya penggunaan racun sebelumnya benar-benar telah membuat penyebaran racun semakin intensif. Hua Buyu semula merasakan bahwa ia memiliki umur hingga 20 ribu tahun. Tetapi pada saat ini Hua Buyu segera menyadari sepertinya mungkin hanya ada kurang dari 5 ribu tahun yang tersisa dari hidupnya. Pada akhirnya Hua Buyu pun berbicara dengan senyum masam bahwa Hua Buyu juga berharap ia memiliki penawarnya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Hua Buyu ini, Wu Hen Jan hanya bisa terdiam beberapa saat. Wu Hen Jan pada saat ini menggertakan giginya karena ia tahu bahwa Hua Buyu tidak bercanda. Racun di tubuh Hua Buyu pada saat ini benar-benar telah mencapai titik yang sangat membagongkan. Jika saja Hua Buyu memiliki penawarnya, bukankah Hua Buyu tidak akan menjadi seperti ini? Pada akhirnya Wu Hen Jan hanya bisa merasakan kebencian terhadap Hua Buyu pada saat ini. Di dalam pertempuran ini tampaknya kedua belah pihak benar-benar telah membayar harga yang mahal. Bersamaan dengan kedua orang yang pada saat ini sudah tidak memiliki konfrontasi. Pada akhirnya angin badai dengan cahaya yang melonjak segera meliputi semua orang. Pada saat ini semua orang benar-benar dikirim kembali ke luar aula. King Mu'er pada saat ini berteriak bahwa Xiaoyan pada saat ini menghilang. Darah Xiaoyan pada saat ini masih berada di tangannya tetapi sosok Xiaoyan yang dipeluk oleh King Mu'er benar-benar menghilang. Semua orang juga pada akhirnya terkejut tetapi sebelum mereka bereaksi pada saat ini semua orang sudah berada di luar aula. Pada akhirnya di tengah-tengah kecemasan ini Xia Zhenghui segera berkata agar semua orang jangan khawatir. Menurutnya semua ini tidak sesederhana seperti yang mereka lihat. Sepertinya orang tua itu memiliki sebuah rencana yang akan ia berikan kepada Xiaoyan. Xiaoyan yang cemas juga pada saat ini segera bertanya apakah orang tua itu akan menyakiti tuan muda Xiaoyan. Mendengar hal tersebut Xia Zhenghui pada saat ini menghela nafas dan berkata bahwa ia tidak tahu. Tetapi hilangnya tuan muda Xiaoyan sepertinya ada hubungannya dengan Dewa Guntur. Semua orang tidak perlu khawatir karena mungkin tuan muda Xiaoyan akan mendapat kekayaan besar dari Dewa Guntur. Sementara itu bersamaan dengan kecemasan semua orang pada saat ini aula utama benar-benar berantakan. Setelah semua orang diseret keluar dari aula utama pada saat ini hanya ada Xiaoyan yang terluka parah dan Dewa Guntur Iblis yang mati. Bersamaan dengan hal tersebut di atas aula utama pada saat ini Dewa Guntur Guru segera melompat turun. Ia pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan aura yang lemah dan sepertinya akan bisa mati kapan saja. Sosok itu memandangi Xiaoyan yang tergeletak di tanah dengan tangan yang hampir hancur. Ia pada akhirnya mengangkat jari-jarinya dan seberkas cahaya segera mulai melesat ke dahi Xiaoyan. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini luka Xiaoyan sembuh dengan cepat. Bahkan lengan Xiaoyan yang sudah hampir hancur pada saat ini benar-benar sembuh. Aura Xiaoyan juga perlahan-lahan mulai menjadi tenang dan Dewa Guntur pada saat ini menghala nafas. Setelah waktu yang tidak diketahui pada akhirnya Xiaoyan pun perlahan-lahan segera membuka matanya. Xiaoyan merasa sedikit pusing dan pada saat ini segera merasakan tubuhnya. Xiaoyan menemukan bahwa kelelahan dan rasa sakit Xiaoyan pada saat ini telah hilang. Xiaoyan pun mengangkat tangannya dan Xiaoyan terkejut menemukan bahwa lengannya pada saat ini sudah pulih. Di bawah pakaian yang compang-camping pada saat ini kulit Xiaoyan benar-benar kembali seperti semula tanpa adanya luka. Xiaoyan pada akhirnya tiba-tiba berbalik dan berdiri dan menemukan bahwa ruangan ini telah kosong. Pada saat ini sesosok tiba-tiba terdengar di belakang Xiaoyan ketika bertanya apakah Xiaoyan sudah bangun. Melihat sosok kurus yang ternyata adalah Dewa Guntur pada akhirnya Xiaoyan segera menangkupkan tangannya. Xiaoyan berkata bahwa Junior berterima kasih kepada senior atas bantuannya. Mendengar hal tersebut Dewa Guntur pada saat ini mengangkat kelapanya dan menatap ke arah Xiaoyan. Setelah itu pada akhirnya ia segera mulai berbicara kepada Xiaoyan. Ia berkata awalnya ia mengira warisan Dewa Gunturnya akan disembunyikan di istana roh Guntur ini. Tetapi pada saat ini tampaknya Xiaoyan adalah seorang kandidat yang baik. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini terkejut karena apa yang dikatakan oleh Dewa Guntur ini berarti ia akan diterima sebagai murid. Tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum kecut. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa Junior sudah memiliki guru dan ia benar-benar khawatir. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Dewa Guntur pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan. Keterkejutan di matanya pada saat ini melonjak dan ia benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan menolaknya. Pada akhirnya Dewa Guntur pun tersenyum dan berkata dengan serius kepada Xiaoyan. Ia berkata apakah Xiaoyan yakin ingin menolak. Jika Xiaoyan menolak selain dari Xiaoyan, Wu Henjian juga merupakan pilihan yang baik. Tetapi jika Wu Henjian mendapatkan warisan Dewa Guntur mungkin itu bukanlah hal yang baik untuk Xiaoyan. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini benar-benar tercengang sementara Dewa Guntur sedikit tersenyum. Jelas pada saat ini Dewa Guntur mengatakan hal ini kepada Xiaoyan dengan sengaja. Ia benar-benar ingin memaksa Xiaoyan untuk dengan paksa menerima warisannya. Tetapi pada saat ini Xiaoyan benar-benar teguh dengan pendiriannya. Xiaoyan segera berkata karena ini permasalahannya Xiaoyan berharap Senior Dewa Guntur dapat menerima murid yang baik. Setelah itu Xiaoyan pun menangkupkan tangannya dengan hormat dan berkata izinkan Junior untuk pergi. Mendengar hal tersebut pada saat ini Dewa Guntur benar-benar kembali terkejut. Ia benar-benar tidak berpikir bahwa ancamannya kepada Xiaoyan ini tidak berpengaruh. Sementara itu bersamaan dengan Xiaoyan yang menolak pada saat ini suara Zhan Lao tiba-tiba terdengar. Zhan Lao berkata bahwa warisan semacam ini tidak akan membahayakan Xiaoyan. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini diam-diam memarahi Zhan Lao di dalam hatinya. Salah satu alasan mengapa Xiaoyan menolak menjadikan Dewa Guntur sebagai gurunya adalah karena Xiaoyan menghargai perasaan Zhan Lao yang juga gurunya. Tetapi pada saat ini kata-kata Zhan Lao benar-benar membuat Xiaoyan menjadi marah. Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini segera berkata kepada Zhan Lao apakah Xiaoyan bisa membiarkan ia menjadi gurunya. Selain itu meskipun Xiaoyan sudah memiliki banyak guru tetapi jalan yang Xiaoyan praktikan adalah jalan api. Dengan begitu sepertinya jalan yang dipraktikan oleh Xiaoyan ini tidak ada hubungannya dengan Dewa Guntur. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan, Zhan Lao pada akhirnya segera mulai menjelaskan kepada Xiaoyan. Zhan Lao berkata bahwa 3.000 jalan tidak terpisahkan. Jalan api Xiaoyan dan jalan Guntur sebenarnya memiliki hubungan yang sama. Guntur dan api dapat saling melengkapi dan keduanya benar-benar tidak saling bertentangan. Terlebih lagi Guntur dan Dewa Guntur ini ada di keseluruhan alam yang berada di dunia ini. Itu adalah salah satu tau Guntur terbaik dan jika Xiaoyan bisa mewarisinya, hal itu benar-benar akan bisa membuat Xiaoyan menjadi jauh lebih kuat. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini segera menganalisis apa yang dikatakan oleh Zhan Lao. Xiaoyan segera teringat pertempuran sebelumnya di mana Xiaoyan telah menyerap Guntur dan memadukannya dengan api. Serangan yang dilesatkan oleh Xiaoyan ini benar-benar sangat dahsyat dan Xiaoyan segera memahami apa yang dikatakan oleh Zhan Lao. Hanya saja pada saat ini Xiaoyan telah menolak Dewa Guntur. Jika Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba setuju, sepertinya sifat seperti itu benar-benar agak memalukan. Xiaoyan yang sudah berbalik pada akhirnya menghentikan langkahnya, tetapi tidak tahu bagaimana caranya berbicara kepada Dewa Guntur. Bersamaan dengan Xiaoyan yang ragu-ragu pada saat ini Dewa Guntur segera berbicara kepada Xiaoyan. Dewa Guntur berkata sepertinya Xiaoyan seharusnya memiliki hubungan dengan seseorang. Xiaoyan pada akhirnya segera berbalik secara refleks mendengar apa yang dikatakan oleh Dewa Guntur. Xiaoyan memandang ke arah Dewa Guntur dengan tatapan bingung dan sedikit curiga. Pada akhirnya Xiaoyan segera berkata bahwa Junior tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Dewa Guntur. Dewa Guntur pun tersenyum dan berkata bahwa Xiaoyan terlihat sangat mirip dengan seorang gadis. Dewa Guntur bertanya-tanya di dalam hatinya apakah Xiaoyan ini adalah anak dari gadis tersebut. Xiaoyan pada akhirnya segera tertegun ketika Xiaoyan mendengar kata-kata yang dilontarkan oleh Dewa Guntur. Xiaoyan mengetahui bahwa ibunya telah meninggal. Tetapi meskipun begitu saat sebelumnya ketika Xiaoyan berada di mata langit berbintang, Xiaoyan sepertinya merasa bahwa ibunya masih ada. Xiaoyan pada saat ini benar-benar memiliki perasaan yang bergejolak di dalam hatinya mengenai sosok ibunya. Tetapi pada akhirnya Xiaoyan segera berkata bahwa ibunya telah meninggal ketika Xiaoyan masih kecil. Oleh karena itu seharusnya itu bukan orang yang disebutkan oleh senior Dewa Guntur. Mungkin saja penampilan mereka hanya mirip dan itu hanyalah sebuah kebetulan. Di tiga ribu alam ini semuanya fana dan tidak mengherankan jika satu atau dua dari mereka memiliki penampilan yang mirip. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini Dewa Guntur pun meremas dagunya dan menganggukan kelapanya. Ia lanjut berkata bahwa penampilan ini mungkin saja hanya mirip dan hanya kebetulan. Setelah itu Dewa Guntur pun kembali ke topik utama mereka dan berkata kepada Xiaoyan karena Xiaoyan tidak ingin menerima warisannya. Maka ia akan mengirim Xiaoyan pada saat ini juga. Dewa Guntur pun mengangkat tangannya tetapi pada saat yang bersamaan Xiaoyan pada saat ini segera berlutut. Xiaoyan meminta Dewa Guntur untuk menunggu sejenak. Xiaoyan lanjut berkata bahwa Xiaoyan berpikir reputasi dari Dewa Guntur tidak boleh dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu Junior pada saat ini bersedia untuk mewarisi warisan dan meneruskannya dari Dewa Guntur. Melihat apa yang baru saja dilakukan oleh Xiaoyan pada saat ini Dewa Guntur benar-benar tergajut. Ia pada akhirnya segera berkata bahwa pada saat ini ia tidak memaksa Xiaoyan. Meskipun ia pada saat ini sekarat tetapi ia juga tahu bahwa Xiaoyan memiliki latar belakang yang berbeda. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan menatap ke arah Dewa Guntur dan berkata bahwa Xiaoyan sebelumnya benar-benar terlalu khawatir. Tetapi setelah Xiaoyan berpikir sepertinya jalan api Xiaoyan mungkin akan dapat meningkat dengan bantuan Guntur. Dengan begitu juga Xiaoyan benar-benar akan bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Melihat persetujuan dari Xiaoyan ini Dewa Guntur pada akhirnya segera tertawa. Setelah itu ia lanjut berkata bahwa itu benar-benar sangat bagus tetapi pada saat ini ia tidak memiliki banyak waktu. Nyatanya warisan itu sudah diberikan kepada Xiaoyan dan tidak ada gunanya bahkan jika Xiaoyan menolak. Sebaiknya Xiaoyan pada saat ini segera melihat dan merasakan tangan Xiaoyan. Xiaoyan pun terkejut dan pada saat ini segera mengangkat lengannya. Xiaoyan menatap tangannya tetapi pada saat ini Xiaoyan tidak melihat sesuatu yang aneh. Xiaoyan pun segera menutup matanya dan mulai merasakan kedua lengannya. Segera setelah itu Xiaoyan membuka tangannya dan Xiaoyan bisa melihat ratusan petir yang berenang-renang. Kedua lengan Xiaoyan ini tampak transparan dan meridian serta tulangnya bisa terlihat. Tampaknya pada saat ini meridian dan kerangka Xiaoyan benar-benar telah berubah menjadi Guntur. Xiaoyan benar-benar terkejut dan menyadari bahwa lengannya sebelumnya benar-benar telah hancur. Setelah terbangun luka-luka Xiaoyan telah sembuh bahkan lengannya benar-benar telah pulih. Xiaoyan menyadari pasti pada saat itulah sebenarnya Dewa Guntur menyembuhkan luka-luka Xiaoyan. Selain itu tampaknya selain menyembuhkan ia juga langsung mengganti dua lengan asli dari Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya segera menyadari bahwa lengan ini juga merupakan warisan yang diberikan dari Dewa Guntur. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini terkejut Dewa Guntur pada akhirnya kembali mulai berbicara. Ia berkata awalnya ia berencana untuk mengganti seluruh tubuh Xiaoyan. Tetapi karena Xiaoyan menolak oleh karena itu ia pada saat ini hanya bisa merombak lengan Xiaoyan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Dewa Guntur pada saat ini mata Xiaoyan bersinar dengan terang. Xiaoyan bisa merasakan kekuatan Guntur yang dahsyat di lengannya. Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan Guntur ini benar-benar sangat mendominasi. Xiaoyan pada akhirnya menangkupkan tinjunya dan berterima kasih kepada Dewa Guntur. Menanggapi hal tersebut Dewa Guntur pada saat ini tersenyum dan mulai kembali berbicara kepada Xiaoyan. Ia berkata bahwa ia pada saat ini sesungguhnya tidak perlu menjadi seorang guru. Ia berpikir bahwa pada saat ini Xiaoyan memiliki guru yang jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Dewa Guntur. Xiaoyan benar-benar telah membantunya membunuh iblis batin miliknya. Oleh karena itu memberikan warisan ini kepada Xiaoyan dapat dianggap sebagai ungkapan terima kasih. Selain itu tentu saja lengan ini hanya memberi Xiaoyan kekuatan Guntur. Bagaimana Xiaoyan menggunakannya di masa depan itu tergantung kepada Xiaoyan. Ada pun mengenai metode kultivasi yang dipelajari oleh Dewa Guntur. Ada sungai sumber orijin ki di istana barat dan sumber sungai orijin ki di istana timur. Xiaoyan dapat menggunakannya sesuka hati Xiaoyan setelah Xiaoyan pergi. Selain itu bersamaan dengan sosok Xiaoyan yang pergi maka istana dari roh Guntur ini juga akan benar-benar menghilang ke lautan ketiadaan. Namun ada sesuatu yang paling penting yang pada saat ini ingin ditanyakan kepada Xiaoyan. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini masih menangkupkan tinjunya dan berlutut di hadapan Dewa Petir. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Zanlao pada saat ini Xiaoyan pun mengakui Dewa Guntur menjadi gurunya. Pada akhirnya Xiaoyan segera berkata jika guru memiliki sesuatu untuk dikatakan. Maka guru bisa mengungkapkannya dan Xiaoyan pasti akan memenuhi keinginan guru. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini mata dari Dewa Guntur terkulai lemah. Ia pada saat ini segera berkata bahwa Xiaoyan telah mencapai prestasi seperti itu sebelum hidup Xiaoyan semakin jauh. Oleh karena itu ia pada saat ini berharap bahwa Xiaoyan bisa membunuh seseorang untuk Dewa Guntur. Jika bukan karena orang tersebut maka Dewa Guntur tidak akan memiliki iblis seperti itu. Ketika berbicara di titik ini pada saat ini mata Dewa Guntur benar-benar bisa merasakan perasaan yang telah ia alami. Matanya benar-benar gelap dan masih ada kebencian yang mendalam di dalam hatinya. Ia pun lanjut bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan tahu aliansi Doshan. Orang itu berada di aliansi Doshan dan namanya adalah Jin Woo Ye. Setelah mengucapkan nama Jin Woo Ye pada saat ini tubuh dari Dewa Guntur seketika terkulai lemas. Ia benar-benar roboh dan terjatuh ke pelukan Thunder Fox dan kematian dengan cepat mengelilinginya. Melihat hal ini Xiaoyan juga tahu bahwa waktu yang dimiliki oleh Dewa Guntur hampir habis. Xiaoyan pada akhirnya berkata bahwa ia mengingat apa yang diinginkan oleh guru. Oleh karena itu Xiaoyan pasti akan membantunya untuk membalaskan dendam ini. Mendengar Xiaoyan yang berkata dengan serius pada saat ini Dewa Guntur pun seketika tersenyum. Ia segera menoleh ke arah Thunder Fox dan berkata bahwa mulai sekarang ia akan menjadi tuan barunya. Mari mereka melangkah maju mengikuti takdir yang sudah ditakdirkan. Setelah itu Dewa Guntur pun perlahan menutup matanya dan segera mengucapkan selamat tinggal. Dewa Guntur pada saat ini mati tersenyum dan benar-benar melepaskan semua beban di dalam hatinya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih terus bertanya kepada Dewa Guntur. Xiaoyan berkata bahwa ia juga ingin bertanya kepada Dewa Guntur siapakah nama gadis yang mirip dengan Xiaoyan. Namun pada saat ini pertanyaan Xiaoyan benar-benar tidak dijawab oleh Dewa Guntur. Ia benar-benar sudah menutup matanya dan kematian benar-benar telah merenggut jiwanya. Thunder Fox juga pada akhirnya menjerit panjang dan membungkukkan tubuhnya kepada Dewa Guntur. Ia diam-diam menemani sisi dari Dewa Guntur. Xiaoyan juga merasa sedikit sedih saat melihat pemandangan ini. Pada akhirnya berangsur-angsur tubuh dari Dewa Guntur segera mulai berubah menjadi debu. Xiaoyan pada akhirnya bersujud beberapa kali dengan mata yang sedikit melankolis. Xiaoyan menyadari dengan kekuatan dari Dewa Guntur kejatuhan ini bukanlah kematian dalam arti sebenarnya. Ia akan terlahir kembali dan semuanya akan dimulai dari awal lagi. Dewa Guntur pada saat ini benar-benar akan segera mengalami yang namanya reinkarnasi. Pada akhirnya Xiaoyan pun segera berdiri dan menatap ke arah Thunder Fox yang pada saat ini masih melankolis. Xiaoyan mengganti pakaiannya yang robek dan berniat untuk segera pergi. Xiaoyan tidak mengganggu Thunder Fox karena ia pada saat ini benar-benar telah kehilangan tuan sebelumnya. Xiaoyan memahami suasana hati Thunder Fox pada saat ini dengan sangat baik. Xiaoyan pada akhirnya tidak berbicara dan hanya berjalan keluar dari Aula Utama dengan tenang. Tetapi pada saat ini gerbang Aula Utama benar-benar terkunci rapat. Tidak peduli seberapa keras Xiaoyan berusaha membukanya, Xiaoyan pada saat ini tidak bisa melakukannya. Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada akhirnya merenung pada saat ini sebuah suara yang dalam terdengar di belakangnya. Thunder Fox pada saat ini sudah tidak lagi meratapi kesedihannya dan segera memberitahu kepada Xiaoyan. Ia berkata hanya kekuatan guntur dari tuan yang bisa membukanya. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya menganggup dan segera menyentuh pintu dengan lengannya. Xiaoyan merasakan lengan yang sepertinya memiliki petir dan segera melepaskannya dengan tiba-tiba. Guntur hebat segera melonjak keluar dari lengan Xiaoyan dan gerbang pada saat ini benar-benar dihancurkan. Melihat adegan ini Xiaoyan hanya bisa menggaruk kelapanya karena malu. Baru saja Xiaoyan menyentuh kekuatan ini dan Xiaoyan tidak bisa mengendalikannya dengan sempurna. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar secara tidak sengaja memecahkan pintu. Sementara itu di sisi lain pada saat ini semua orang juga tentu saja menyadari gerbang yang telah dihancurkan oleh Xiaoyan. Dengan suara keras ini semua orang pada akhirnya terkejut dan segera berdiri satu demi satu. Mereka melihat ke arah suara tersebut berasal dan pada saat ini banyak debu yang berterbangan. Perlahan-lahan debu pada saat ini menghilang dan dua bayangan segera keluar dari debu. Salah satunya adalah Xiaoyan sementara yang lainnya adalah Thunder Fox yang telah bertransformasi menjadi lebih kecil. Penampilan dari Thunder Fox pada saat ini terlihat lebih imut dan tidak menyeramkan. Pada akhirnya kelompok Xiaoyan segera bergegas mendekat setelah menyadari sosok tersebut adalah Xiaoyan. Xiaozan segera bertanya apakah Tuan Muda Xiaoyan pada saat ini baik-baik saja. King Mu'er yang menangis juga pada saat ini segera bertanya kepada Xiaoyan apakah ia baik-baik saja. Melihat King Mu'er yang kejer pada saat ini Xiaoyan mengerutkan keningnya. Tanpa menjawab perkataan King Mu'er Xiaoyan malah balik bertanya apakah King Mu'er baik-baik saja. Mengapa King Mu'er sangat suka menangis akhir-akhir ini. Mendengar hal ini King Mu'er pada saat ini dengan manjak menampar dada Xiaoyan mengakibatkan Xiaoyan sedikit terbatuk. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini bercanda semua orang segera menyadari bahwa Xiaoyan benar-benar dalam kondisi baik-baik saja. Pada akhirnya Xiaozan segera bertanya kepada Xiaoyan agar Tuan Muda Xiaoyan dengan cepat memberi tahu apa yang baru saja terjadi. Cedera Tuan Muda Xiaoyan telah sembuh dan apakah Dewa Guntur telah membantu Tuan Muda Xiaoyan. Mendengar perkataan ini Jinzen Bayu Xi Wu Henzian yang berada di belakang segera memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh minat. Xiaoyan pada akhirnya menganggukkan kelapanya tanpa menyangkalnya. Xiaoyan berkata bahwa Dewa Guntur telah mati dan Xiaoyan dapat dianggap telah mendapatkan kekayaan yang besar. Mendengar hal tersebut Xiaoyan dengan sangat tertarik segera bertanya keberuntungan macam apa yang didapatkan oleh Tuan Muda. Bisakah pada saat ini Tuan Muda memberi tahu mereka dengan cepat? Xiaoyan pun perlahan merentangkan tangannya dan pada saat ini semua orang bisa melihat Guntur berderak di telapak tangannya. Tanpa sadar semua orang pada saat ini terkejut dan bergomam bahwa itu adalah kekuatan Guntur. Melihat hal tersebut pada saat ini Xiaoyan benar-benar terengangak tetapi ia segera menyadari sesuatu. Ia pada akhirnya menatap ke arah Jinzen dan yang lainnya yang berada di belakang. Xiaoyan berpikir bahwa hal ini benar-benar akan menghasilkan bahaya jika semua orang mengetahuinya. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Jinzen juga berdiri dan perlahan-lahan berjalan menuju ke arah Xiaoyan. Setelah itu ia segera menangkupkan tinjunya ke arah Xiaoyan dan mulai lanjut berbicara. Jinzen meminta maaf dengan hormat kepada Xiaoyan sambil merangkupkan tangannya. Ia berkata bahwa ia disini untuk meminta maaf atas apa yang telah dilakukan oleh bawahannya kepada Xiaoyan. Setelah itu ia pada akhirnya segera berbalik dan memerintahkan pasukannya yang tersisa untuk pergi. Sementara itu Wu Henzian pada saat ini masih duduk bersila di belakang dan meskipun matanya tertutup, wajahnya benar-benar terlihat sangat jelek dan ia hanya bisa menundukkan kelapanya. Sementara itu di sisi lain setelah Jinzen berbicara, Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba membisikkan sesuatu. Ia membisikkan adegan ketika Xiaoyan pingsan dan mendengar hal tersebut ekspresi Xiaoyan pun seketika berubah. Xiaoyan pada akhirnya menatap dingin ke arah Wu Henzian yang duduk bersila dan mulai berbicara. Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan tidak pernah berharap Wu Henzian akan bisa melakukan hal tersebut. Oleh karena itu pada saat ini selain dari Wu Henzian semua orang bisa segera pergi. Mendengar Xiaoyan yang berkata dengan dominan pada saat ini wajah Jinzen seketika berubah. Jinzen pada akhirnya segera berbalik dan berkata bukankah saudara ingin memonopoli Aula Roguntur? Bukankah jika mereka menceritakan permasalahan ini ke publik hal itu tidak akan berguna bagi saudara? Jinzen pada saat ini benar-benar menekan amarah di hatinya mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan berkata dengan dingin jika begitu permasalahannya baik Jinzen maupun Wu Henzian tidak boleh pergi. Setelah itu Xiaoyan pun segera mengalihkan pandangannya ke arah Bayu Xi yang pada saat ini mundur. Bayu Xi telah melihat pertempuran Xiaoyan dengan Dewa Guntur Iblis dan ia pada saat ini tidak ingin menjadi musuh dari Xiaoyan. Pada akhirnya Bayu Xi menangkukkan tangannya dan memimpin keluarganya pada saat ini untuk segera pergi. Melihat hal ini Jinzen pun diam-diam memarahi Bayu Xi di dalam hatinya karena ia benar-benar pengecut. Sementara itu pada saat ini mata Xiaoyan menunjukkan pandangan yang agung dan aura Xiaoyan seketika mulai melonjak. Seluruh aula roh Guntur tampak bergetar dan pada saat ini petir di aula roh Guntur bahkan menjadi semakin gelisah. Guntur ini meledak di langit satu demi satu di atas aula roh Guntur. Setiap ledakan dari Guntur ini benar-benar mengejutkan hati Jinzen. Melihat aura dari Xiaoyan meskipun Xiaoyan hanya memiliki kekuatan dosian bintang satu di permukaan. Jinzen tahu bahwa ia tidak boleh meremehkan kekuatan dari mentalitas Xiaoyan sebelumnya. Kartu truf Xiaoyan ini benar-benar sangat kuat sehingga Xiaoyan bisa menghancurkan seorang dewa. Kekuatan yang ditampilkan oleh Xiaoyan sebelumnya benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan Xiaoyan yang hanya seorang dosian bintang satu. Tetapi pada saat ini di hati Jinzen dan Wu Henzian mereka berpikir tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk kembali mengeluarkan kekuatan seperti sebelumnya. Oleh karena itu Jinzen pada saat ini ingin menguji Xiaoyan karena ia percaya bahwa Xiaoyan hanya meminjam kekuatan yang sebelumnya. Pada akhirnya Jinzen segera mundur ke sisi Wu Henzian dan bertanya dengan suara yang rendah. Jinzen bertanya apakah Wu Henzian pada saat ini masih sanggup untuk bertarung. Selama Wu Henzian bisa menangani Hua Buyu maka sisanya akan bisa dihadapi oleh Jinzen sendirian. Mendengar hal tersebut Wu Henzian pada saat ini seketika bergidik mendengar nama Hua Buyu. Bahkan setelah sekian lama Wu Henzian benar-benar tidak bisa menahan racun yang telah memasuki tubuhnya yang diakibatkan oleh Hua Buyu. Wu Henzian pun segera berkata bahwa Hua Buyu ini sangat aneh. Ia beracun dan mereka pada saat ini dalam kondisi yang tidak baik. Jika mereka terus bertarung dengan paksa hal itu benar-benar akan buruk bagi mereka. Selain itu jika mereka pada saat ini pergi mereka akan bisa mencari Aula Roh Guntur ini di masa depan. Terlebih lagi bukankah keluarga Bai juga pada saat ini mundur. Tampaknya mereka pada saat ini menyadari bahwa mereka tidak bisa mendapatkan manfaat apapun kali ini. Selain itu jika tetua kehilangan nyawanya di sini hari ini. Bukankah dengan begitu maka keluarga Bai akan sepenuhnya menggantikan mereka ketika kembali ke kota Kiansing. Mendengar hal ini Jinzian pun tidak memiliki pilihan lain selain menggeretakan giginya. Ia berjuang melawan tekanan di dalam hatinya. Ia menyadari meskipun ada kesempatan untuk menang tetapi jika Xiaoyan benar-benar meledak dengan kekuatan sebelumnya. Mereka benar-benar akan jatuh dan mati di sini hari ini. Pada akhirnya Jinzian memandang ke arah Xiaoyan dan yang lainnya dengan dingin dan membantu Henzian berdiri. Ia pada akhirnya melangkah mundur dan berkata bahwa mereka tidak menginginkan aula roh guntur ini lagi. Jinzian pun segera memerintahkan semua pasukan yang tersisa pada saat ini untuk segera kembali. Namun baru saja mereka berjalan dua langkah pada saat ini petir dari langit segera menghantam keduanya. Mereka merasa terkejut sekaligus takut dan memutuskan untuk berhenti melangkah. Keduanya pada akhirnya berbalik dan menatap tajam ke arah Xiaoyan. Wu Henzian juga pada akhirnya segera berkata agar Xiaoyan pada saat ini jangan memaksa mereka. Mata Wu Henzian terlihat merah dan meskipun sepertinya Wu Henzian mengancam Xiaoyan. Sesungguhnya itu adalah ketakutan yang berada di dalam hatinya. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan maju selangkah dan menatap tajam ke arah Jinzian dan Wu Henzian. Xiaoyan lanjut berbicara dengan suara yang dalam karena Xiaoyan tidak berniat melepaskan mereka untuk pergi. Xiaoyan pada akhirnya berkata bukankah Xiaoyan telah menjelaskan sebelumnya bahwa mereka tidak bisa pergi. Xiaoyan 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 Xiaoyan